Para jemaah, malam ini saya jelaskan niat lafaz sholat duhur dikosor. Tak di jemaah, hanya dikosor saja. Duhur dikosor. Selama ini kita kan cuma menggunakan niatnya. Niat yang perlu dimasukkan ketika tagbiratul heram. Sekarang lafaznya. Lafaz niat sholat duhur yang dikosor. Usalli fardu duhur rukatainih kosron lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu duhur dua rukat dikosor karena Allah ta'ala. Ini kalau tak di jemaah. Niat sholat asar kosor. Usalli fardu al-asri rukatainih kosron lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu asar dua rukat dikosor karena Allah ta'ala. Niat sholat fardu al-asri rukatainih kosron lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu al-asri rukatainih kosron lillahi ta'ala. Sur, asar dan isya. Melaksanakan sholat kosor tidak semestinya di jemaah. Tetapi dibolehkan dikosor sekaligus di jemaah. Ini kemudahan bagi musafir. Sekiranya seorang musafir ingin mengikuti sholat berjemaah dengan orang yang bukan musafir. Maka sholatnya tidak boleh dikosor. Tetapi jika berjemaah dengan orang-orang yang sama-sama musafir. Maka sholatnya boleh dikosor sama-sama musafirnya. Yang saya masukkan tadi adalah berjemaah dengan orang yang sembahyang tamam. Sembahyang sempurna. Maka kalau mau berjemaah kena sholat tamam. Jangan dikosor sembahyang sempurna. Niat sholat jemaah takdim. Bagi sholat duhur dan asar. Usalli fardu duhur arba'a roka'atin majmu'an ilaihil asru' lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu duhur empat roka'at. Asar dikumpulkan dengannya karena Allah. Sunat sebelum mengerjakan sholat itu. Komat berarti dua komat. Komat untuk sholat duhur dan komat untuk sholat asar. Baik. Niat sholat jemaah takdim bagi ma'rib dan isya. Usalli fardu al-maghribi thalatha roka'atin majmu'an ilaihil isya'u lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu ma'rib tiga roka'at. Isya' dikumpulkan dengannya karena Allah. Nyah. Nyah itu bermakna apa? Sholat maghrib. Isya' dikumpulkan dengan maghrib. Dan kamat. Setelah kamat. Mengerjakan sholat fardu isya'u. Usalli fardu al-insya'i. Arba'a roka'atin majmu'an ilal ma'ribi. Lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu isya'u. Dikumpulkan dengan maghrib karena Allah. Yang penting kita fahami. Mudah sekali. Dan. Lihat sholat jema'at tahir. Bagi sholat duhur dan asar. Usalli fardu al-insya'u. Arba'a roka'atin majmu'an ilal asri. Lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu al-insya'u. Empat roka'at dikumpulkan dengan asar. Karena Allah ta'ala. Kamat. Untuk sholat fardu asar. Usalli fardu al-insya'u. Arba'a roka'atin majmu'an ilaihi dhuhru. Lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu asar. Empat roka'at duhur dikumpulkan dengannya. Karena Allah. Tapi bermakna empat-empat jema'at tahir. Niat sholat jema'at tahir bagi ma'rib dan isya'u. Usalli fardu al-maghribi. Thalatha roka'atin majmu'an ilal isya'i. Lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu ma'rib. Tiga roka'at dikumpulkan dengan isya'u. Karena Allah ta'ala. Kamat pula untuk mengerjakan fardu isya'u. Usalli fardu al-isya'i arba'a roka'atin majmu'an ilaihi l-maghribu. Lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu isya'u. Empat roka'at ma'rib dikumpulkan dengannya. Karena Allah. Sudah habis sholat. Jema'at takdim dan jema'at tahir. Baik. Para adrin dan hadur sekalian. Niat kosor dan jema'at takdim. Ini hanya bagi musafir. Sholat duhur dan asar. Kamat dulu. Setelah itu melafadkan niatnya untuk mengerjakan sholat duhur dikosor. Usalli fardu al-zuhri roka'ataini kosron majmu'an ilaihi l-asru lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu duhur dua ruka'at dikosor. Asar dikumpulkan dengannya karena Allah. Ini bagi musafir ya. Dan kita berdiri untuk mengerjakan sholat asar. Dan kita kamat dulu. Usalli fardu al-asri roka'ataini kosron majmu'an ilaih duhur lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu al-asar dua ruka'at dikosor. Dikumpulkan dengan duhur karena Allah. Sudah habis. Ini jema'at takdim yang dikosor duhur dengan asar. Sekarang marib dengan isya. Di jema'at takdim. Yakni sholat marib dikerjakan pada waktu isya. Sunat tertib. Usalli fardu al-asri roka'atin majmu'an ilaihi l-asri roka'at. Sengaja aku sholat fardu marib tiga roka'at. Isya'at dikumpulkan dengannya. Karena Allah Ta'ala tak boleh dikosor. Karena marib tidak boleh dikosor. Tapi boleh dijema'at dengan isya. Sekarang berdiri untuk kamat dan memberikan sholat isya. Dikosor. Usalli fardu al-asri roka'ataini kosron majmu'an ilal ma'ribi. Lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu al-asri roka'at dikosor. Dikumpulkan dengan marib karena Allah sudah habis. Nah tinggal sholat kosor dan jama'at takhir. Bagi sholat duhur dan asar. Ini jama'at takhir ya. Bebas. Usalli fardu al-duhri roka'ataini kosron majmu'an ilal asri lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu al-asri roka'at dikosor. Dikumpulkan dengan asar karena Allah. Dan terus berdiri untuk mendirikan sholat asar dikosor. Kamat. Bisa kamat. Baca lafaznya. Usalli fardu al-asri roka'ataini kosron majmu'an ilaihi dhuhru lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu al-asri roka'at dikosor. Duhur dikumpulkan dengannya. Karena Allah sudah habis. Bermakna dua-dua. Dan niat kosor dan jama'at takhir bagi sholat marib dan isya. Berdiri kamat. Setelah kamat melafazkan niatnya. Usalli fardu al-asri roka'atin majmu'an ilal isya'i lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu al-asri roka'at dikumpulkan dengan isya'at. Karena Allah tidak boleh dikosor. Kenakamat berdiri untuk mendirikan sholat isya'at dikosor. Usalli fardu al-asri roka'at dikosor majmu'an ilaihi l-maghribu lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu al-asri roka'at dikosor. Marib dikumpulkan dengannya karena Allah. Jama'at sebetulnya yang penting faham. Maka kalau sudah faham mudah. Dan jama'at sampai ke rumah nanti meroja'ah. Mengulangkaji pelajaran. Insya'Allah jama'at akan cukup faham. Dan jama'at kalau boleh melafazkan niatnya ini walaupun sunat. Kalau tak boleh niatnya bahasa Melayu itu dimasukkan ketika takbiru tul ihro. Mudah-mudahan jama'at cukup faham. Dan kalau pergi makan angin memang enak kalau sholat itu di jama'at kasar. Tapi perlu tahu cara-caranya. Tak boleh hanya tiru-tiru terutama jama'at yang nak pergi haji dan umroh. Kalau sekiranya jama'at pergi haji dan umroh. Nanti minggu depan saya terangkan berkenaan tentang boleh jama'at dan kosor tak di Mekah. Itu perlu ditanya. Ya. Banyak lebar itu. Jama'at boleh jama'at kasar tak di Mekah. Insya'Allah mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.